Aksi Nyata Tips Untuk Pembinaan dan Komunikasi Rafika Laura, SPD, SDN 27, Sungai Kakap, Kubur Raya Perkenalkan, saya Rafika Laura, SPD, Guru Kelas 2 di SDN 27, Sungai Kakap, Kabupaten Kubur Raya, Provinsi Kalimantan Barat Tujuan dari video ini sebagai aksi nyata dari pelatihan mandiri di platform Merdeka Mengajar Topik Semangat Guru 2 Kompetensi Non-Teknis Kurikulum Merdeka Memberikan tips dari saya untuk pengajar lain bagaimana melakukan pembinaan dan komunikasi yang efektif kepada peserta didik Bagaimana melakukan pembinaan dan komunikasi yang efektif kepada peserta didik Berikut tipsnya Satu, membangun kepercayaan Yaitu membangun kepercayaan, trust, kepercayaan terhadap diri sendiri, dan kepercayaan dalam hubungan Kepercayaan terhadap diri sendiri harus dimiliki oleh seorang guru Terdiri dari dua prinsip yaitu karakter dan kompetensi Karakter yaitu memiliki integritas Integritas adalah dampak dan kontribusi yang dilakukan Tiga, hadir dan mendengarkan Komunikasi akan lebih efektif jika guru menunjukkan kehadiran saat pembicaraan berlangsung Mendengarkan aktif adalah mendengarkan untuk bisa memahami bukan untuk bertanya berdebat atau menasehati Jika Anda berbicara, maka Anda tidak mendengarkan Itu adalah prinsip aktif listening Mari mendengarkan, bukan sekedar mendengar Terima kasih dan salam bahagia